Kakek kreatif asal bone, bangun ruang bawah tanah seperti bangkor, kerjakan sendiri abis Kakek kreatif asal bone, bangun ruang bawah tanah seperti bangkor, kerjakan sendiri abis 50 juta rupiah Kakek kreatif asal bone mengejutkan publik di bone dan Sulawesi Selatan Meski usianya tak muda lagi, tapi pria berusia 54 tahun bernama Zainuddin tersebut menciptakan sebuah bangunan unik di bawah permukaan tanah Karya bangunan di bawah tanah tersebut membuat kakek di kabupaten bone viral di media sosial, Netsos Kreatifitas tersebut membuat Zainuddin banyak mendapat pujian dari publik Bangunannya juga terbilang unik, karena dinding dari tanah Oh iya, rumah sang kakek Zainuddin berada di Dusun Cacae, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel Jaraknya dari pusat kota Watampone sekira 35 km Lalu rumah sang kakek berjarak sekira 2 km dari kantor desa Awang Cendrana Kondisi jalan masuk ke rumahnya masih tanah yang dipadatkan Terlihat rumah panggung berdiri dengan pekarangan rumah samping kiri dan belakang terdapat lubang galian Sang kakek bernama Zainuddin usianya 54 tahun Ia lalu menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya hampir 2 tahun Ia membuat ruangan di bawah tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter Zainuddin membuat bangunan di bawah tanah dengan tangannya sendiri Tak ada bantuan dari orang lain Alat yang digunakan pun sederhana Terdapat tangga untuk menuju ruangan tersebut Ada pula lubang yang diukir terhubung satu sama lain untuk ke suatu ruangan Bahkan, ia membuat replika sumur Ia mempercantik karyanya tersebut dengan memasang rerumputan di bagian pinggir Kalau bulan September mendatang, sudah 2 tahun saya kerja ini Katanya saat ditemui, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021 Pria di Sapa Cerang ini berencana membuat kolam ikan dan kandang ayam di sebelah utara rumahnya Kata dia, bangunan bawah tanah yang dibangun masih jauh dari kata rampung Ayah satu anak ini membutuhkan semen untuk memperkuat hasil karyanya Pasalnya jika hujan turun, terkadang beberapa bangunan bawah tanah yang dibuat ambruk Karena kondisi tanah yang agak labil Di sisi lain, dia belum memiliki uang untuk membeli semen Dan kebutuhan lain untuk memperkuat bangunan yang dibuat Kalau hujan saya berhenti kerja Takutnya ambruk harus di semen untuk membuatnya kuat Butuh dana 50 juta rupiah Kalau tidak di semen, sia-sia pekerjaan saya, ucapnya Pria yang kini tinggal sendiri ini mengaku Keahlian membangun tersebut diperoleh ketika dia merantau dan bekerja di Malaysia Ia bekerja serabutan, dari buruh kelapa sawit, matombak hingga menjadi tukang bangunan untuk beberapa waktu Dari kerja tukang batu saya dapat keahlian ini Saya coba manfaatkan tanah di pekerangan rumah untuk bangun-bangunan bawah tanah Pungkasnya Sementara tetangga Zainuddin Mare mengatakan baru mengetahui bahwa Zainuddin membuat bangunan di bawah tanah Saya kira dia hanya menggali tanah saja Ternyata ada dia buat ruangan di bawah tanah, katanya Editor, Mustafa Kemal Buat-buatan tarik yang banyak Di semen di bawah tanah Fellow, saya bertengah di bawah tanah Terima kasih Apa pun di bawah tanah? ada dia menganci?" Walangண Ifukan apa apa really? Paling paling ujung-ujung makan mbak Aceh di Keput. Kira-kira saat ini ada perbaruan? Jangan. Kalau semestinya dikembangkan kalau 50.000.000.000. Gini. Gini. Iya. Anak ya. Aba kalian. Terima kasih telah menonton! Hei guys! Jangan lupa like, comment, dan subscribe! Celebes, mampusin, oke! Dadah!